Hai guys, welcome back to my tap channel Jadi balik lagi ke video aku Kali ini kita bakalan review skincare Setelah sekian lama Dan sebelum mulai videonya aku mau capi Minal izin, lava izin, mau maaf lahir dan batin Mohon maaf juga Karena selama bulan puasa ini Aku stop bikin video karasu dan lain hal Lebih tepatnya aku agak mager sih Sebelum kita mulai videonya Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan follow aku di Instagram Gak lupa skin check Skin check, nah kulit aku ini Kombinasi cenderung pada minyak guys Ini area oilnya dan ini area Keringnya, kulit aku juga Banyak big pores dan duct spoutnya guys Oke kali ini setelah Berlama-lama bermain-main di Produk lokal, akhirnya aku balik lagi Ke Korean skincare brand Nah kali ini aku nyobain Namanya adalah The Lab by Blankdu Jadi ini salah satu Brand Korea yang fokusnya itu Menggunakan bahan dasar hyaluronic acid Nah sebenernya aku dikirimin dan disuruh coba sama mereka Aku cukup tertarik juga Karena mereka bilang Mereka ini dapet award gitu Di tahun 2019 Jadi salah satu produk terbaik Di Korea Selatan So let's check it out Jadi disini aku punya tiga produk Selain produk ini Jadi pertama ini Ini adalah toner Namanya oligo hyaluronic acid 5000 DA Terus yang kedua ada ampoule Ini adalah the lab hyaluronic acid booster boosting ampoule Dan yang ketiga ada Ini adalah oligo hyaluronic acid calming plus cream Ini adalah toner yang fungsinya Jadi untuk hydrating toner Bisa menghidrasi kulit sampai ke dalam-dalam Karena ini tuh dia molekulernya kecil Terus juga dia ini super cair Disini di ilustrasinya Dia bener-bener bisa masuk produknya Sampai ke bagian kulit terdalam gitu Jadi menghidrasinya bukan di bagian luar muka aja Tapi sampai ke yang paling dalam di kulit kalian The lab oligo hyaluronic acid 5000 DA toner ini Adalah hydrating toner yang berfungsi untuk melembabkan kulit Dengan molekuler hyaluronic acid yang lebih kecil Sehingga penyerapannya lebih baik Berdasarkan inside decoder.com Produk ini mengandung glycerin Sodium hyaluronate, beta-glucan, allatine, and pathanol Selain itu juga alcohol free and fragrance free Jadi cocok untuk segala jenis kulit Sampai dengan sensitive skin Nah ini aku lagi gak pake skincare juga guys Kalian kita cobain di layar Jadi tuh dia teksturnya bener-bener cair Kayak air tuh Kalian gini-gini aja berasa nih Bunyi nganteng-nganteng Terus diginiin tuh air Jadi kalau kita lamain gitu dia ngocor Kayak air gitu Tuh Terus aku biasanya langsung pake tangan aja Dan ditepuk-tepuk ke muka Kenapa pake tangan aja Soalnya kalau misalnya di kapas itu Dia lebih banyak nyarep ke kapas Tinggal ditep-tep aja Atau langsung ke hidrasi gitu Biasanya aku pakenya dua kali Jadi aku pake sekitar lima tetes gitu di tangan Di apply dua step Jadi lima kali ditepuk-tepuk Terus lima kali ditepuk-tepuk lagi Kayak gitu Sampai dia bener-bener ngehidrasi Ke kulit terdalam Nah lanjut Kita pake ini Ini si ampulnya Ampulnya itu Lebih tentu ya Konsistensinya dibanding Serum Oligo Hyaluronic Acid Boosting Ampul ini Adalah ampul yang berfungsi Untuk memboost hidrasi di kulit kamu Sehingga kulit kita menjadi lebih plumping Dan lebih delightful Berdasarkan Skincarisma.com Produk ini mengandung purified water Butylene glycol Glycerin Sodium hyaluronate Dengan 10.000 ppm Serta ingredients lainnya Ini teksturnya bener-bener Kayak Tuh Kentel Menurut aku ini termasuk kental Dan tinggal di Apply aja Pas abis pake ini Juga jauh lebih kerasa Lembab gitu Walaupun si tonranya juga Udah cukup menembabkan Tapi dipakein ampul ini tuh Kayak bener-bener ngunci gitu Berasa banget Kalau kulit udah super terhidrasi Terakhir aku punya calming creamnya Oligo hyaluronic acid calming plus cream ini Adalah cream yang berfungsi untuk Merejus inflamasi Dan memperbaiki skin barrier Ini juga bisa untuk menenangkan kulit kalian yang iritasi Serta kemerahan Dan sangat cocok untuk sensitive skin Cream ini mengandung sodium hyaluronate 3010 ppm Hydrolyzed hyaluronic acid 5 ppm Dan sodium acetylated hyaluronate 0,5 ppm Untuk calming creamnya ini Dia bentuknya cukup enak banget Dan aku suka Karena dia jadi lebih higienis gitu Dan gak Apa ya Gak terlalu sering kena tangan juga Jadi dia tuh teksturnya kayak gini Kalau kalian pengen liat nih Tuh Dia kayak Cream yang Cream yang light gitu Tapi Cukup Gimana ya Jadi gak terlalu light Tapi juga gak terlalu stick banget gitu Nah aku suka pakein ini Di area-area yang kemerahan Terus juga yang butuh hidrasi lebih Karena di ini Dibilang kalau Ini tuh Adalah calming cream Jadi lebih ke yang Bener-bener Parah banget Bagian creamnya Terus sama ke Kulit yang lagi iritasi gitu Nah setelah perkenalannya Kita langsung aja Go to the review Pertama aku bakal ngebahas soal Si oligo toner ini Ini teksturnya tuh Super cair banget Itu yang ngebuat aku Lumayan kaget Karena selama ini aku biasa pake Hydrating toner yang Dia tuh lebih ke rice toner Jadi teksturnya tuh Lebih kental Dibanding ini Makanya aku cukup kaget Dengan Tekstur dia Yang super air Kayak gini Aku cukup Underestimate banget sih Sama produksi Tonernya ini Karena kayak Ya ini tuh cair banget Dan aku aja Kadang pake rice toner itu Kalo Pakainya gak lumayan banyak Di area aku yang dry Itu bakal ngelupas banget Jadi aku kayak Mungkin aku harus pake lebih banyak deh Entah Tiga kali apply Empat kali apply Kayak gitu Untuk ngedapetin hidrasi yang Seperti biasanya Aku dapetin Dari produk lain Ternyata Gak kayak gitu Sama sekali guys Ini super melembabkan banget Gak tau ya Agak aneh aja gitu Padahal dia cair Dan pas di apply Juga gak berasa yang super ngikat gitu Hidrasinya di muka Tapi kulit aku Gak bereaksi apa-apa Gak kayak Kering-kering Gak ada dry patches Gak jadi beruntusan Dan gak Kalian tau gak sih Kalo kulit kering tuh Suka kayak ada Semacam ruam Gitu yang Ah pokoknya kayak gitu Dan itu gak ada Kayak gitu sama sekali Cuma Kalo aku pribadi Masih ngeresap kurang cukup Kalo misalnya Hidrasinya Hanya aku dapetin Dari si toner ini Tapi Untuk temen-temen Yang mencari toner Hydrating toner Tapi gak mau terlalu berat Kayak rice toner Ataupun hydrating toner Yang super stick Dan lengket lainnya Kalian bisa cobain ini Karena ini super cair Kayak air Tapi gak Mengurangi Kelembaban apapun Di kulit kalian Bahkan kayak ngeboost Dehydration of your skin Nah yang kedua Si ampulnya Aku Suka banget Sama si ampulnya ini Karena dia teksturnya Lebih kental kan Jadi kalo misalnya Dipake ke kulit Itu kerasa banget Kelembabannya Dan Kerasa banget Hidrasinya Kayak ngunci Gitu di Kulit kalian Karena teksturnya Yang kental Kayak yang tadi Udah aku jelasin Di awal Sejauh ini sih Aku gak ada masalah Dengan ampulnya Aku juga ngerasa Si ampulnya ini Memberikan hidrasi Yang baik Jadinya kulit-kulit aku itu Tidak kemerahan Gak ada beruntusan Karena kekeringan Dan kulitnya Lebih lembab Jauh lebih lembab Lagi gitu Setelah pake ini kan Kayak cuman Ngelembabin aja Tapi gak kenyal Gitu kan Setelah ditambah Si ampul ini Jadi jauh lebih kenyal Gitu teksturnya Kayak lebih Ting 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 Bouncy gitu Next si Calming creamnya Nah untuk Calming creamnya sendiri Aku cukup Cukup Suka teksturnya Yang lumayan Thick Aku pake ini Di bagian yang merah-merah Dan dia cukup Meredakan Bagian kemerahannya Walaupun gak Sampai yang gimana-gimana Banget Dan aku juga suka Pake ini Setelah aku Mengekstraksi Kulit aku Jadi aku suka Ngelakuin ekstraksi Komedo di bagian hidung Dan di area sebelah sini Nah setelah Aku Ekstraksi itu kan Biasanya kulitnya Stress gitu kan Entah jadi merah-merah Atau bumpy gitu Setelah aku Ekstraksi itu Langsung aku Pakein ini Dan besok paginya Muka aku tuh Bener-bener aman banget Gak kenapa-napa Gak berasa Kayak Aku habis ekstraksi Yang harsh banget Padahal malamnya tuh Bener-bener yang Bengkak-bengkak gitu loh Karena aku pencet-pencetin Nah karena ketiga produk ini tuh Bahan dasarnya adalah Hyaluronic acid Menurut aku Ini bakalan pas banget Ke semua jenis kulit Orang-orang gitu Ini menurut aku Gak akan ada Masalah apapun Karena Aku jarang banget sih Nemuin orang-orang yang Gak cocok sama Hyaluronic acid Gak gak sih Kayaknya semua orang tuh Cocok-cocok aja gitu Pake hyaluronic acid Gak pernah yang kayak Break out Ataupun iritasi Kayak Pake Z-actif lainnya Gak tinggalkan Misalnya Naisinamide HBHA Redinol Semua orang tuh Suka Suka aja Dan cocok-cocok aja Pake hyaluronic acid Maka dari itu Ini pas banget Buat temen-temen Yang misalnya Lagi ngerasa Dehidrasi Kulitnya lagi sensitif Karena terlalu banyak Memakai Z-actif Misalnya Atau mau cari skincare Yang aman-aman aja Please go to this one Karena ini tuh Bener-bener Apa ya Bisa Memberikan hidrasi Sekaligus Menurut aku Ini cukup mencerahkan juga Karena kan kulit Jadi gak usah Kalau misalnya lembab Terus juga Kelebihannya ini adalah Ini cocok untuk temen-temen Yang kulitnya berminyak Jadi Dia tuh molekulernya kecil Teksturnya ringan Tapi bener-bener Melembabkan Sampai ke dalam-dalamnya Gak kayak Tekstur stick gitu loh Selama ini Aku juga mikirnya Semakin stick teksturnya Semakin lembab hasilnya Tapi ternyata Setelah aku nyoba yang produk ini Gak Melulu seperti itu Ternyata yang teksturnya cair Dan molekulnya kecil Itu bisa kok Membuat kulit kita Jauh lebih lembab Daripada sebelumnya Dan Malah Menurut aku lebih efektif ya Karena kadang pake rice brand juga Aku tuh masih suka Ngerasa punya dry patches gitu Di area-area luar Muka aku yang super kering Oh iya Best moment Saat pemakaian ini adalah Aku juga pake ini Di saat bulan puasa guys Jadi aku terima Produk ini tuh Mendekati bulan puasa gitu Dan langsung aku pake selama bulan puasa Dan totally Muka aku gak kenapa-napa Biasanya kalo lagi bulan puasa itu Entah karena Kurang hidrasi Kurang minum Atau gimana Kulitnya kan jadi kayak Lebih kering Entah ada area yang menggelap Atau ada area-area yang mengelupas Selama aku pake ini Itu gak sama sekali Keren banget deh Makanya aku bisa bilang Ini tuh super mengambilkan Walaupun teksturnya ringan gitu loh Jadi Dia emang bener-bener Sampai ke bagian terdalamnya Juga gak Kenapa-kenapa gitu Dan selama bulan puasa Aku gak dapet Keluhan-keluhan Kayak Muka aku kering Muka aku terlalu kusam Atau gimana Karena Kurang terhidrasi So kalian langsung aja Cobain produknya Kalian bisa dapetin Di lab By Blankdu ID Dan langsung Kepoin aja produknya mereka Oke segitu aja Review dari Yoko hari ini Jangan lupa like Comment Subscribe Dan share ke temen-temen kalian And see you guys on my next video Bye